Neraka Hitam Jilid 12. Di tengah jawaban itu dia melayang turun ke bawah dan langsung menyeberangi tanah lapang tersebut, dengan melawati di atas kepala para anggota Hian Bengkau yang berada di bawah mimbar tersebut. Tindakannya yang demonstratif dan sama sekali tidak menganggap orang lain sebagai manusia ini, kontan saja menimbulkan kemarahan yang meluap-luap bagi segenap anggota Hian Bengkau, tapi lantaran peraturan perkumpulan yang ketat. Sebelum ada perintah dari Kok Sipiau maka tak seorang pun juga yang turun tangan menghalanginya. Tiba-tiba terdengar seseorang membentak dengan suara yang tinggi melengking tak sedap didengar. Setan cebol, kau anggap di tempat seperti ini kau boleh berbuat semaunya tampaklah dari atas panggung mimbar yang 8-9 kaki tingginya itu melayang turun sesosok bayangan manusia yang secepat kilat telah menghadang jalan pergi Chutong. Orang itu bukan lain adalah Maokiat dari Pochu Semjian, tiga manusia cacat dari Pochu. Ketika para jago menyaksikan gerakan tubuhnya itu, diam-diam mereka merata terperanjat, sebab terbukti sekarang kalau nama besar tiga manusia cacat memang bukan nama kosong belaka. Si Yau Ye Ausian Chutong segera menghentikan gerakan tubuhnya, kemudian tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, ha-a-ah, ha-ha, ku kira siapa yang datang, eh, ke-eh, kiranya kau si orang cacat ha-a-ah, ha-a-ah, panjang amatusiamu. Maokiat yang menderita cacat pada alat kelaminnya, paling benci kalau mendengar ada orang menyebutnya sebagai orang cacat, tak heran dia menjadi geram sehingga menggertak gigi keras-keras sesudah mendengar perkataan itu. Setan tua si cu sumpahnya, kau jangan keburu bangga lebih dulu, lohu bersumpah akan menyuruh kau rasakan bagaimana jika empat anggota badanmu kutung dan mati tak bisa hidup pun menderita hanya dengan mengandalkan kekuatan seorang cacat seperti kau ejek Chutong. Ucapan yang cacat, cacat terus-menerus ini kontana aja mengobarkan sifat buas dari Maokiat, sudah sejak tadi ia tak sanggup mengendalikan diri, maka sambil tertawa seram ia pentangkan ke sepuluh jari tangannya, kemudian dengan ganas menerjang ke arah Chutong. Pocu Semjian sudah tersohor karena kebuasannya, ilmu silat yang dimiliki pun amat lihai, ketika kedua belah tangannya masih berada 7-8 dipadari ujung jarinya segera terasa munculnya desingan angin tajam yang amat dasyat, bahkan sekeliling tempat itu segera terendus bau busuk mayat yang sangat memuakan. Jelaskan sekarang bahwa di balik serangan jari dari Maokiat tersebut, terseliplah suatu hawa racun yang amat jahat. Chutong memang telah bersiap sedia semenjak tadi, sambil tertawa terbahak-bahak kipasnya segera dikebaskan ke arah Maokiat. Walaupun hanya kebasan dari sebuah kipas, namun dalam genggaman Chutong yang berilmu tinggi, hekekatnya benda. Itu telah berubah menjadi senjata penyerang yang luar biasa dasyatnya. Orang lain mengira dengan serangannya itu, Miokiat tentu akan buyarkan serangan untuk berganti jurus. Siapa sangka Maokiat yang jumawa dan kasar, apalagi memang ada dasar-dasar perselisihan lasa di antara mereka berdua, dengan cepat segera berpikir, ilmu husici, jari mayat membusuk, mungkin akan mematikan korban dalam 3 per 4 menit jika tidak segera diberi obat pemunah. HMM, lebih baik aku menderita luka dalam daripada membiarkan setan tua ini berlagak terus dalam dunia persilatan. Karena berpendapat demikian, ia sama sekali tidak menggubris terhadap tibanya ancaman dari serangan kipas lawas, malahan sepasang tangannya menyambar ke tubuh Chutong dengan kecepatan yang lebih hebat. Sudah puluhan tahun lamanya Sian Yausian Chutong berkelana dalam dunia persilatan, tentu saja ia dapat menebak maksud hati Maokiat, maka ia pun dapat menghindar ataupun berkelit, kipasnya segera dibuang, lalu jari tangan kanannya ditegangkan bagaikan tombak dan menggunakan jurus menyerang sampai mati ia melepaskan sebuah serangan balasan yang mematikan. Berbareng dengan dilancarkannya serangan tersebut, hawa murninya disalurkan pula ke seluruh badan untuk menutup segenap jalan darah yang berada dalam tubuhnya. Dengusan tertahan dan pekikan keras segera berkumandang bersama tubuh Sia Yausian Chutong mencelat beberapa kaki jauhnya kemudian mundur dua-tiga langkah sambil muntah darah segar. Sebaliknya Maokiat tetap berdiri tegak di tempat semula, cuma sorot matanya telah tak bersinar lagi sambil melotot ke arah Chutong, ia tertawa sedih, katanya, setan tua kau yang menang Sia Yausian Chutong pun tertawa terpaksa. Jawabnya, Maokiat, kau memang cukup keji, aku Chutong taklu kepadamu. Maokiat kembali tertawa paksa, ia tertawa lebih jauh, sekalipun aku orang Simao harus mati di tanganmu, aku mati dengan tidak menyesal, berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia muntah darah segar, tubuhnya bergoncang keras, kemudian roboh terjengkang ke tanah. Peristiwa ini terjadinya sungguh amat tiba-tiba. Kedua belah pihak sama-sama tahu, bila berbicara dari kepandaian silat yang dimiliki kedua belah pihak, maka menang kalah baru bisa ditentukan setelah bertarung 2-300 jurus kemudian. Siapa tahu, baru di dalam satu gebrakan saja, kedua belah pihak telah melakukan suatu pertarungan adu jiwa yang berakibat sama-sama terluka, kejadian ini sedemikian cepatnya berlangsung sehingga sama sekali tiada kesempatan bagi orang lain untuk memberikan bantuannya. Dalam kejut dan terkesiapnya, dari atas mibar maupun dari barak sebelah barat segera bermunculan bayangan manusia yang langsung menghampiri cutong maupun maokiat. Bong Pei yang memang sudah keluar barak untuk menyambut kedatangan kakek cebol itu, segera tiba lebih dulu di tempat kejadian, cepat ia menyambar tubuh cutong. Fosiu dan Pichiliang dari Pacu Samjian amat menguatirkan keselamatan saudaranya, mereka pun menyusul tiba di situ dengan kecepatan tinggi. Pichiliang segera berjongkok untuk memeriksa denyut nadimo akiat dengan lengan tunggalnya, setelah itu dengan wajah berubah hebat serunya, Sam Tu sudah tamat riwayatnya paras muka Fosiu berubah menjadi hijau membesi, kemudian ia tertawa dingin dengan suara yang mendirikan bulu Roma, sepasang tongkatnya ditekannya pada permukaan tanah, tubuhnya segera melambung ke udara dan menerjang ke arah Bong Pei serta cutong dengan kecepatan luar biasa, ketika masih di udara, tongkat sebelah kanannya langsung diayun ke bawah membaca ubun-ubun cutong. Bong Pei mengeritkan alis matanya, baru saja akan bertindak, coa hujan telah keburu tiba, perempuan itu segera membentak keras, ujung bajunya dikebaskan ke depan. Seperti terkena suatu serangan yang mahabrak, Fosiu kembali berjumpalitan di udara dan melayang turun tiga kaki jauhnya dari gelanggang. Tici Liang bangkit berdiri, setelah mendengus penuh kegusaran, lengan tunggalnya diayunkan ke depan menghajar tubuh cutong. Dengan lengan kirinya Bong Pei memayang tubuh supeknya, sementara telapak tangan kanannya dengan mengandung tenaga geledek yang sangat dasyat diayunkan ke muka untuk menyongsong datangnya ancaman. Belah ang suatu ledakan keras menggelegar di udara, Pici Liang kontan merasakan tubuhnya bergoncang keras, kakinya sampai melesak dalam-dalam di atas ubin hijau yang keras itu. Bong Pei khawatir tenaga serangannya akan memengaruhi cutong. Ia pun tak berani menyambut dengan keras lawan keras. Secara beruntun tubuhnya mundur lima langkah ke belakang untuk punahkan sisa kekuatan yang masih ada. Tiap mundur selangkah, di atas ubin pun segera muncul bekas telapak kaki yang beberapa inci dalamnya. Pici Liang amat terperanjat, semula ia masih tidak pandang sebelah mata pun terhadap Bong Pei. Siapa tahu ilmu silat yang dimiliki lelaki itu ternyata, masih sanggup untuk menandingi kepandayan yang dimilikinya. Dalam detik yang amat singkat itulah, Chu Im Kaisu, Leng Leng Etka HBI, Haputule, Kotai Im San Siang Kuai dan lain-lainnya dari kedua belah pihak telah saling berhadapan dengan wajah bermusuhan, jelas suatu pertarungan sengit bakal segera berlangsung. Tiba-tiba Kok Sipiau berseru dengan lantang, harap para tiang lo kembali dulu kemari, dendam baru permusuhan lama kita selesaikan bersama sehabis upacara nanti begitu seruan diutarakan, pertama-tama Leng Leng Etka HBI yang pulang dulu ke mimbar. Fo Asiu dan Pici Liang meotot sekejap ke arah Cutong dengan penuh kebencian, lalu sambil membopong mayat Mokyat, Mirka kembali ke mimbar dengan uring-uringan. Para jago kembali dibuat tertegun oleh kejadian ini, siapapun tahu kalau Po Chul Sam Dian adalah manusia-manusia bengis yang jarang bisa ditundukan, tapi sekarang, hanya dengan sepatah kata yang ringan ternyata Kok Sipiau berhasil menangguhkan niat mereka untuk membalaskan dendam bagi kematian saudaranya. Sementara itu Siow Ye Ausian Cutong dengan hawa hitam menyelimuti wajahnya telah berada dalam keadaan tak sadar, dipayang oleh Bong Pei. Para jago dari golongan lurus pun kembali ke barak mereka. Pe Soh Gi muncul menyongsong kedatangan suaminya, kata Bong Pei kemudian, Soh Gi, coba lihatlah bagaimana dengan luka yang diderita Cu Supekpek. Soh Gi memandang sekejap ke wajah Cutong, lalu menjawab, meskipun isi perutnya terluka parah, luka itu tidak terlalu merisaukan, justru yang mencemaskan adalah racun dari ilmu jari lawan. Bagaimana dengan racun itu? Tanya Bong Pei kemas. Pe Soh Gi termenung sambil berpikir sejenak, setelah itu jawabnya pelan, agaknya racun jari tangannya diperoleh dengan menghisap racun pembusukan yang berada di tubuh sesosok mayat, bila orang biasa yang terkena maka sekejap metu kemudian seng korban akan tewas, kini aku tidak membawa obat-obatan, yang ada hanya jarum mas untuk mencegah menjalarnya racun, aku pikir dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Cu Supek, ia masih bisa bertahan satu hari setengah lagi, Bong Pei menghela nafas panjang. Aai, terpaksapun kita mesti berbuat demikian, kalau begitu cepatlah turun tangan. Pe Soh Gi manggut-manggut, cepat ia mengeluarkan jarum mas dan segera ditusukan ke dada cutong. Walaupun Bong Pei amat risau, dalam keadaan demikian pun terpaksa harus menyingkirkan dulu persoalan itu dari benaknya, ia mengalihkan kembali sorot matanya ke arah mimbar. Sementara itu asap dupa telah mengebul dari atas mimbar, diiringi alunan musik yang merdu, kok si piau bersembah yang di meja abu dan membaca naskah sumpah, setelah itu ia meneteskan beberapa titik darah dalam sebuah hiolo emas. Yang lain pun segera mengikuti di belakangnya melakukan sumpah kesetiaan dan meneteskan darah untuk mengikat tali persaudaraan. Di antaranya tampak pula kehadiran seorang kakek berbaju hijau, dia hanya memberi hormat kepada meja abu Kiyuchi Sing pun sedangkan terhadap yang lain-lainnya hampir tidak dipandangnya barang sekejap pun. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu merasa terkejut sekali, sebab di dalam barisan yang muncul dan istana tadi jelas tidak nampak adanya kakek berjubah hijau itu, dan kenyataannya sekarang tak seorang jago pun yang mengetahui sejak kapan dan dengan care apakah ia muncul di atas mimbar terus. Dengan cepat kehadiran orang itu menimbulkan kegemparan, masing-masing orang segera memperhatikannya dengan seksama. Dia adalah seorang kakek berambut putih yang memelihara jenggot sepanjang dada, matanya tajam seperti pisau, usianya paling tidak sudah di atas 100 tahun lebih. Siapa yang tahu siapa gerangan kakek berjubah hijau itu tanya Chu Im Taisu. Para jago saling berpandangan dengan mulut membungkam, ternyata tak seorang pun di antara mereka yang tahu. Sesudah Heing Sejenak, tiba-tiba Hoki Sian berseru, coba lihat agaknya pihak Kiu Im Kau dan Mo Kau juga dibuat terkejut oleh kehadiran orang itu ketika semua orang berpaling. Betul juga waktu itu Seng Tocu serta BWS Uyok sekalian sedang melirik ke arah mimbar dengan wajah aneh, lalu berbisik-bisik membicarakan sesuatu, bahkan ada pula di antara mereka yang menunjuk ke arah kakek berjubah hijau tersebut. Tiba-tiba Chow Ahu Jin berkata, tenaga dalam yang dimiliki orang itu tampaknya jelas di atas kepandayan Kok Sipiau. Menurut taksiran Hujin, tenaga dalam yang dimilikinya itu sudah mencapai ketingkatan yang bagaimana tingginya tanya Kotai dengan suara dalam. Chow Ahu Jin termenung sambil berpikir sejenak, setelah itu jawabnya dengan serius, Soan Si tak dapat menduganya, tapi dapat ku katakan bahwa kepandayan silat orang itu jauh di atas kepandayan Suansi. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, agaknya hanya Hoa Tai Hiap atau kakek luarku yang sanggup menandingi kelihayanya paras muka semua orang segera berubah hebat, malah ada pula yang menunjukkan rasa tak percaya. Ketika semua orang mengalihkan kembali sinar matanya ke arah mimbar, terlihatlah Kok Si Piau sedang memberi hormat kepada kakek berjubah hijau itu, kemudian membisikkan sesuatu dengan suara lirih. Kakek berjubah hijau itu manggut-manggut, dia mengambil hiolo emas tersebut dari atas meja dan membawanya menuju ke depan mimbar, setelah memandang sekejap ke seluruh gelanggang, pelan-pelan katanya. Segenap anggota perkumpulan harap dengarkan baik-baik, mulai hari ini Hian Bengka secara resmi dibuka, mulai sekarang pintu perguruan kami terbuka lebar-lebar untuk menerima murid baru serta mendirikan cabang di segenap penjuru dunia, barang siapa yang ingin bersatu dengan kami dengan senang hati kami akan ulurkan tangan untuk menerimanya. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba suaranya berubah menjadi amat keren dan tegas, katanya lebih jauh, atas permintaan dari kau cu, hari ini akan diadakan pengambilan darah untuk mengangkat sumpah, segenap murid Hian Bengkau akan berbakti sampai mati demi perkumpulan, barang siapa berani timbul pikiran menyeleweng. Dia akan dibunuh secara mengerikan sungguh dasyat tenaga dalam yang dimiliki orang ini, sekalipun mesti berbicara untuk halayak banyak, tanpa berteriak pun bahkan hanya berbicara seperti orang biasa. Segenap orang dapat mendengar ucapan tersebut bagaikan seng pembicara berada di sisinya saja. Selesai berkata, Hiolo emas yang berada di tangannya itu tiba-tiba melesat ke udara dan melayang sejauh dua kaki dari atas mimbar, kemudian Hiolo itu berbalik menuangkan isinya yaitu arak bercampur darah ke dalam sebuah Hiolo lain yang amat besar di tengah lapangan, ketika arak darah itu sudah tertuang habis, tangan kanannya kembali digerakan dan Hiolo emas itu pun melayang balik ke tangannya. Demonstrasi tenaga dalam yang dilakukan olehnya ini benar-benar mengejutkan para jago baik dari golongan lurus, maupun dari golongan kiu imkau, sengsut pei serta para jago perselatan lainnya. Sedangkan anggota Hian Bengka segera bersorak-sorai memuji kehebatan kakek berjubah hijau itu, begitu kerasnya suara tempik sorak mereka hingga menggetarkan seluruh bumi rasanya. Logi Tiong dari Tiam Chong Siang Kiam yang melihat itu tiba-tiba menghela nafas sambil berkata, siapakah manusia di dunia ini yang sanggup menyalurkan hawa murninya ke dalam benda lain serta mengendalikannya menuruti keinginan hati sendiri, Ho Agero yang kebetulan mendengar keluhan tersebut segera mencibirkan bibirnya. Huh, apanya yang aneh ia berseru, buat Ho Ato Ako, itu mah cuma permainan kanak-kanak YAA, meskipun demikian, To Ho A Tai Hiap tidak datang kemari kata Chiang Pek Jin dengan cepat. Ho Agero kembali mendengus. HMM, kenapa musti Ho Ato Ako yang turun tangan? Sebentar aku Ho Agero yang pertama-tama akan menghadapi setan tua itu banyak bicara. Apa pula artinya selakotai dengan hambar, yang penting datang serangan prajurit, kita bendung dengan prajurit, datang air bah kita bendung dengan tanah, tak bisa dikarenakan musuh terlalu lihai maka kita mundur terbirit-birit ta'ai, Tian Bong kenapa begitu gegabah sehingga sama sekali tidak memandang serius atas berdirinya Hiyan Bengkau dalam dunia persilatan keluh Chu Im Tai Su. Ia berpaling ke arah Cho A Hu Jin, lalu tanyanya, bukankah Hu Jin datang dari Im Tiong San? Apakah Hu Jin tahu apa rencana Bun Tai Kun serta Tian Hong? Sambil tertawa getir Cho A Hu Jin menukas, sewaktu akan berpisah, dua orang Ho A Hu Jin pernah berkata bahwa Ho A Tai Hiap itu dan anaknya telah mempunyai rencana lain, hanya apakah rencana tersebut tidak dijelaskan, oleh karena Bo Ampua merasa hal ini tak penting, waktu itu pun tidak kutanyakan lebih jauh tiba-tiba terdengar Bong Pe berpekek heran, www.dod.dod.dod.dod aneh benar ketika semua orang berpaling, hampir seluruh hias segera tertawa tergelap karena kegelian. Kiranya setelah kakek berjubah hijau itu menuang arak darah dalam hiolo emas ke dalam hiolo raksasa tersebut, karena dalam hiolo raksasa memang sudah disiapkan arak sebagai arak darah pengangkatan sumpah oleh para petugas. Arak itu diisikan ke dalam berpuluh-puluh cawan parak dan dibagikan kepada para anggotanya. Siapa tahu baru saja isi arak tersebut diteguk, mendadak mereka yang meneguk arak tersebut segera roboh ke tanah dan tak bisa bangun lagi. Mendekati perintah penghentian minum arak darah diturunkan, sudah ada 7-80 orang jago yang tergeletak tak berkutik, tentu saja hal ini segera mengejutkan semua anggota hian bengkau. Gauteng Chuan yang menyaksikan kejadian itu segera membentak keras, tenang, tenang. Petugas baju biru, segera gotong semua murid kita yang jatuh korban ke dalam istana peraturan hian bengkau memang cukup ketat, lagi pula terdisiplin tinggi sekalipun terjadi peristiwa dan kalut untuk sesaat, tapi sesaat kemudian suasana telah tenang kembali. Dari bawah mimbar segera bermunculan puluhan orang laki-laki daju biru yang dengan cepat menggotong pergi rekan-rekan mereka yang tingsan. Kera kerja mereka ternyata gesit dan tertib, dalam waktu singkat suasana telah pulih kembali seperti sedia kala. Dengan wajah penuh kegusaran kok si piau segera berteriak, Wahai jago-jago lihai dari biaunia, Kalau memang sudah datang, kenapa tidak segera unjukkan diri semula semua orang masih sangci tapi setelah mendengar seruan tersebut jadi sadar kembali, memang kecuali orang-orang biau, tak ada orang manusia pun yang memiliki kepandayan racun lihai seperti mereka, lebih-lebih lagi punya nyali seperti mereka. Terdengar dari depan istana, tiba-tiba berkumandang suara teriakan yang amat nyaring orang si kok, Kami berada di sini, mau apa kau sebenarnya perhatian semua orang tertuju ke mulut lembah, siapa tahu justru tiga orang perempuan suku biau yang cantik dan bertangan telanjang itu muncul dari pintu istana, seketika suasana menjadi gempar. Ternyata ketiga orang itu adalah biaunia samsian, tiga dewi dari wilayah piau. Sambil tertawa, ciwi siacu segera berkata kok si piau, istana kiuci siat kiongmu ini sungguh dibangun sangat indah dan megah, sebenarnya hendak kami persembahkan untuk dewa api, namun kami pun merasa tak tega untuk turun tangan apa yang telah kau lakukan terhadap anggota perkumpulan kami bentak kok si piau. Aku lihat mereka sudah terlampau letih dalam bertugas, maka sengaja ku sulutkan sebatang hiu uiliang hiu agar mereka dapat beristirahat sebenar, kata lem soal siancu sambil tertawa-tawa. Setelah berhenti sebentar, ia berkata kembali, mungkin kau merasa heran, kenapa dengan jarak sejauh ini kami bisa meracuni arak darah itu? Terus terung saja ku beritahukan kepadamu, sejak semalam kami telah polesi dinding sebelah dalam dari hiu lo emas itu dengan selapis obat beracun yang tak berfur warna dan tak berbau. Tak terlukiskan rasa gusar kok si piau menghadapi kejadian ini, pikirnya, semua jago perkumpulan telah datang di sini, tak ku sangka tiga orang perempuan rendah ini berani bertingkah di hadapanku. Berpikir demikian, dia lantas mengulapkan tangannya, tiga orang kakek yang ada di sampingnya segera melompat turun dari mimbar, kemudian secepat kilat melompat ke atas anak tangga istana. Dengan cemas pek, soh gi segera berseru, to aku, perbuatan biaunia sansian mengacau ucapan pemukaan ini sudah merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan dunia persilatan. Kok si piau pasti akan turun tangan kejam terhadapnya, kita tak boleh berpeluk tangan belaka bong pei memandang sekejap ke arah tiga orang kakek itu, lalu ujarnya, ilmu melepaskan racun dari wilayah biaunia sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan, belum tentu kok si piau bisa berbuat banyak terhadap mereka, dalam posisi demikian, lebih baik kita bertindak menurut keadaan, jangan sampai karena salah bertindak mengakibatkan terjadinya hal-hal yang justru akan merugikan pihak kita sendiri. Sementara itu, belum sampai ketiga orang kakek itu menaiki tangga istana, mendadak kepala mereka serasa pusing tujuh keliling, saat itulah mereka baru terperanjat. Sadarlah ketiga orang itu bahwa mereka sudah terkena racun keji dari wilayah biaun, untuk mudur sudah tak sempat, dua orang di antaranya segera roboh terjengkang ke tanah, hanya kakek di sebelah tengah yang berhasil mudur sejauh tiga kaki dan berdiri kaku sambil berusaha mendesak keluar hawa racun dari tubuhnya. Berbicara dari kepandaian silat yang dimiliki ketiga orang itu, sesungguhnya mereka sudah terhitung jagoan kelas satu dalam dunia persilatan, bila terjadi pertarungan sungguhan, belum tentu biaunia samsian dapat menandingi mereka, tapi belum lewat segerakan mereka sudah roboh dua orang dari sini terbuktikan sudah bahwa ilmu meracun dari wilayah biaunia samsian memang betul-betul sangat ihai. Terdapat peristiwa itu, ternyata biaunia samsian berlagak seakan-akan tidak melihatnya. Niho Asyancu berkata kemudian sambil tertawa merdu, kok si piau, kami telah mempersiapkan delapan belas lapis barisan racun di sekitar tangga istana ini, ingin ku buktikan sampai di manakah taraf kepandaian silat dari para jago dewasa ini, nah, terbukti sudah kalau ketiga orang anak manusia itu tak becus, belum sampai lima lapis barisan yang ditembusi, mereka sudah roboh, aku lihat lebih baik kau turun tangan sendiri, coba dilihat berapa lapis barisan yang berhasil kau tembusi paras muka kok si piau telah berubah menjadi hijau membesi dengan nada menyeramkan dia berkata, jika hari ini aku orang si kok tidak berhasil menangkap kalian dan mencincangnya menjadi berkeping-keping, perkumpulan hian beng. Kau segera akan kububarkan tampaknya kemarahan yang menyelimuti hatinya sekarang sudah mencapai pada puncaknya. Haruslah diketahui, bahwasannya Biaunia Sam Sian telah mengacau upacara peresmian perkumpulan hian beng kau, hal ini berarti telah mengikat petali permusuhan yang mendalam sekali dengan beribu-ibu anggota perkumpulannya, apalagi mereka di hadapan umum, hal ini semakin menyakitkan hati semua orang. Sebagai mana telah diketahui tujuan kok si piau dengan perkumpulannya adalah mempersatukan seluruh umat perselatan di bawah komandonya, sudah barang tentu dia tak ingin kehilangan pamarnya di depan para jagor dari seluruh penjuru dunia. Maka, kepada kakek berjubah hijau yang berdiri di sampingnya, ia berkata pelan. Su Heng, terpaksa harus merepotkan dirimu untuk membekuk ketiga orang perempuan rendah itu kakek berjubah hijau itu manggut-manggut, dengan langkah yang pelan ia menuruni mimbar dan menuju ke arah tangga istana, gerakan tubuhnya sangat enteng, dalam waktu singkat ia telah tiba diseram di panjang. Para jagor yang menyaksikan kelihayan kakek itu sama-sama merasa terperanjat, Bong Pei, Cho Ahu Jin, Chu Im Tai Su serta haputulai bersama-sama lari keluar dari barak dan bergerak menuju ke tangga istana. Kok si piau tertawa dingin, ia memberi tanda kepada anak buahnya, Dua orang dari Pocu Sam Jian, Im Sao Siang Kho Ai, Ui Sialing serta sekalian jago lihai lainnya segera melompat turun dari mimbar dan menghadang jalan pergi kawanan jago itu. Cho Ahu Jin yang menyaksikan kejadian itu segera mengerutkan dahinya, kemudian berbisik, Perlukah kita menerjang rintangan tersebut dengan kekerasan dalam keadaan seperti ini? Aku pikir Biaunia Sam Jian masih mampu untuk menghindarkan ke dalam istana bila mana. Gelagat tidak mengizinkan, aku rasa lebih baik kita jangan bertindak dulu dengan gegabah Sementara itu kakek berjubah hijau itu telah menatap tajam-tajam wajah Biaunia Sam Jian, Kemudian tegurnya dengan dingin, kalian lebih suka menyerahkan diri ataukah ingin mencicipi dulu sedikit penderitaan selama hidup belum pernah Biaunia Sam Jian Jare kepada orang lain? Dengan kening berkerut, Lan Hoa Siam Kho segera berseru, Hei setan tua, siapakah kau HMM? Jika nama lohu ku sebutkan, sudah pasti kalian akan mati karena kaget, lebih baik ku sebutkan saja huuh. Mengibul dengan kata-kata sombong, apakah tidak takut lidahmu tersambar oleh angin gunung? Paling-paling kau hanya siluman kayu atau siluman rumput yang telah mencapai masa pertapaannya Kakek berjubah hijau itu merasa amat gusar, ia mendengus dingin kemudian tubuhnya berkelebat maju ke depan. Semua orang hanya merasakan pandangan matanya menjadi kabur, tahu-tahu ia sudah melewati tangga batu dan berdiri di muka istana, kecepatan gerakan tubuhnya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Betul, racun jahat dari wilayah Biau sangat lihai, namun kenyataannya racun-racun itu sama sekali tidak bermanfaat terhadanya. Sekalipun Bian Niasan Sian sudah tahu kalau kakek berbaju hijau itu luar biasa lihainya, mereka tak menyangka kalau kelihayannya telah mencapai tarah sehebat ini, dalam kagetnya, tiga orang dengan geram, tangan segera diayunkan. Bersama kemuka melepaskan selapis kabut beracun Kiyu Tok Chiang yang tak berwarna dan tak berbau. Kakek berjubah hijau itu segera mengebaskan ujung bajunya ke depan, segulung angin pukulan yang mahadasyat seketika itu juga membuyarkan kabut Kiyu Tok Chiang ke tengah udara. Untuk pertama kalinya ilmu beracun dari wilayah Biau tidak menghasilkan apa-apa dalam penggunaannya. Bian Niasan Sian menjadi amat kaget oleh peristiwa tersebut, belum sempat mereka berpikir lebih jauh, sambil tertawa dingin kakek berjubah hijau itu telah berkata, sekarang tiba giliran buat kalian untuk merasakan kelihayanku ini ketika telapak tangannya diayunkan ke depan, segulung angin pukulan yang mahadasyat segera mengurung sekujur badan Biau Niasan Sian. Dalam keadaan tergopoh-gopoh, Biau Niasan Sian tak sempat lagi untuk menghindarkan diri, tampaknya mereka segera akan terluka di ujung telapak lengan kakek berbaju hijau itu. Kelihayan ilmu silat yang dimiliki kakek berjubah hijau itu sungguh sukar dilukiskan dengan kata-kata, Bong Pei sekalian menjadi terperanjat, sekalipun mereka sadar dibantu pun tak sempat lagi, mereka tak bisa tidak harus berusaha dengan sekuat tenaga. Dipimpin langsung oleh Bong Pei, mereka segera menerjang ke muka, sebuah pukulan segera dilancarkan ke arah UI Sialing dari Bukit Lalsan, tapi pihak musuh pun segera memberikan perlawanan, pertarungan sengit segera berkobar. Sekalipun para jago dari golongan lurus memiliki tenaga dalam yang sempurna, akan tetapi pihak penghadang pun merupakan jago-jago pilihan, usaha mereka untuk memberi pertolongan segera terbendung, jangankan untuk menolong jiwa Biau Niasan Sian, untuk menembusi pertahanan pun sudah sulitnya bukan kepalang. Untunglah di saat yang kritis inilah tiba-tiba terdengar suara pujian kepada Seng Buddha berkuman dan memecahkan kebeningan, menyusul kemudian dari arah belakang istana muncul selapis tenaga pukulan yang amat lunak. Dalam waktu singkat, pukulan kakek berjubah hijau yang berat bagaikan Bukit Karang itu sudah terpancing ke samping, kemudian, belang menghantam di atas permukaan tanah. Debu dan pasir segera beterbangan memenuhi seluruh hangkasa, pada lapangan batu yang belasan kaki luarnya di depan istana Kiyuchi Kiong itu segera muncul sebuah liang yang sangat besar. Sekalipun secara beruntung Biau Niasan Sian berhasil meloloskan diri dari ancaman maut, toh mereka merasakan juga getaran keras yang mengakibatkan darah dalam tubuhnya bergolak keras, dengan sempoyongan mereka sama-sama mundur sejauh beberapa langkah. Kakek berjubah hijau itu sesungguhnya menganggap dirinya sebagai jago nomor satu di dunia ini, betapa herannya dia setelah mengetahui ada orang yang sanggup menyingkirkan kekuatan pukulannya itu, sambil berseru tertahan ia lantas berpaling ke samping. Dari balik pintu istana pelan-pelan berjalan keluar Coan Ting Kaisu yang berjubah pendekta dengan tangan membawa tasbeh. Di belakangnya mengikuti seorang gadis cantik yang rupawan, dia bukan lain adalah Coa Wuiwi. Ketika para jago dari golongan lurus dan para jago dari Hian Bengkau menyaksikan situasi di atas tangga istana telah mengalami perubahan, serem tak merekapun menghentikan pertarungan dan sama-sama mengalihkan pandangan matanya ke tengah istana. Coa Hu Jin yang menyaksikan putrinya muncul bersama kakeknya, dengan cepat merasakan hatinya lega tapi ia tahu tak baik menyapa anaknya dalam keadaan seperti ini, maka dia pun hanya berdiam diri. Terdengar kakek berjubah hijau itu mendengus dingin, lalu menegur, apakah kau adalah Goan Ting Sioho? Sesu ucapannya kasar dan sombong sedikit pun tidak mengindahkan sopan santun. Ternyata Coan Ting Kaisu tidak menjadi marah oleh sikap kasar lawannya, sambil tersenyum ia menjawab, Yeaa, benar memang pintu adanya. Jika aku terpaksa turun tangan secara keras, harap si Cu Sudilah memaafkan Coa Hu Iwi yang berada di sampingnya segera mengomel. Hei, tahun ini kongkongku sudah berusia 90 tahun lebih. Siapakah kau si setan tua? Berani betul bersikap kurang ajar terhadap kongkongku, jika tidak kau rubah sebutanmu itu, HMM. HMM. Wajahnya yang cantik, tindak tanduknya yang lincah membuat kata-kata yang bengis itu justru tampak menyenangkan, hal ini membuat semua orang menjadi terkesima dibuatnya. Bukannya menjadi gusar, kakek berbaju hijau itu malah tertawa ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha, nona cilik. Kalau kongkongmu paling banter berusia 90 tahun, maka tahun ini lohu sudah berusia 140 tahun, itu berarti aku lebih tua 49 tahun dari kongkongmu. Coba bayangkan sendiri, pantaskah ku panggil dirinya sebagai hosyo cilik. Waktu itu semua jago yang terada di Arna sudah dibikin terperanjat oleh keampuhan ilmu silat yang dimiliki kakek berjubah hijau itu, beribu-ribu pasang metel bersama-sama dialihkan ke arahnya tanpa berkedit. Maka ketika mendengar ucapan tersebut, serem tak semua orang mulai berbisik-bisik. Seorang manusia bisa hidup sampai setua itu, hak kekatnya sulit untuk dipercaya oleh siapapun, tapi kalau dilihat dari kelihayan kakek tersebut, mereka pun tak bisa tidak, harus mempercayainya juga. Haruslah diketahui, jika seorang dapat hidup sampai berusia 100 tahun lebih, dan ia berlatih ilmu silatnya terus-menerus, maka kelihayan ilmu silat yang dimiliki orang itu pasti tak terlukiskan hebatnya. Coa Wiwi segera membelalakan matanya lebar-lebar, kemudian serunya, masa sepanjang itu usiamu. Sambil menggelengkan kepalanya tanda tak percaya, ia berkata kembali, omong kosong. Hanya setan yang percaya dengan perkataanmu itu. Kakek berjubah hijau itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bocah cilik tak tahu urusan. Lohu akan berbicara dengan kongkongmu kemudian sambil berpaling ke arah Go Ancing. Ia berkata, Go Ancing, apakah kau pun tak percaya pin ceng mana berani tak percaya jawab Go Ancing? Minta isu dengan serius, hanya saja, apakah aku boleh tahu siapakah nama lo si cu asal kau mengetahui diriku sebagai Liokte Esin Sian, Dewa Daratan, itu sudah lebih dari cukup, soal lain lebih baik. Tak usah kau tanyakan lagi jawab. Kakek berjubah hijau dengan angkuh. Kakek berjubah hijau itu menyebut dirinya sebagai Liokte Esin Sian, si Dewa Daratan, sesungguhnya sebutan itu terlampau jumawa dan tak kabur, akan tetapi oleh karena semua orang yang hadir di Arna sudah menyaksikan sendiri kelihayan ilmu silatnya, maka tak seorang pun di antara mereka berani mengejek. Tiba-tiba terdengar Cho Awiwi mendengus dingin, sambil mencibirkan bibirnya ia berseru, HMM. Liokte Esin Sian apaan? Aku lihat, kau lebih cocok kalau disebut sebagai si tua bangka celaka kakek berjubah hitam itu pura-pura tidak mendengar rejekan tersebut. Kembali ia berkata, Go Ancing kau anggap ilmu silat yang kumiliki itu sudah cukup dikatakan sebagai hebat tidak? Go Ancing Tai Su termenung sebentar, kemudian jawabnya, kalau dilihat dari kesempurnaan ilmu silat yang dimiliki Lo Si Chu, memang pantas kalau dikatakan sebagai hebat, cuma ada. Satu hal yang masih Pim Cheng bingungkan, bolahkah aku bertanya kepada diri si tu katakan menurut pendapat Pim Cheng yang bodoh, kehidupan seorang dewa adalah suatu kehidupan yang bebas merdeka dan terlepas dari segala urusan keduniawan, biasanya mereka hanya berpesiar dan mendekati keindahan alam. Belum habis pendepak itu berkata, kakek berjubah hijau itu telah menukas. Lo sudah berusia seratus tahun lebih kalau hanya kata-kata semacam itu, buat apa aku mesti mendengarkannya dari mulutmu. Go Ancing Tai Su segera merangkap tangannya di depan dada seraya berseru, asal Si Chu sudah mengerti, itu tandanya bagus kakek berjubah hijau itu kembali mendengus. HMMM Kata-kata yang tak berferguna lebih baik tak usah dibicarakan lagi, sudah lama lohu dengar tentang kelihayan malaikat ilmu silat, sayang selama ini tak berjodoh untuk menjumpainya sendiri, hari ini aku pasti akan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya setelah berhenti sejenak, ia membentak, berhati-hati lah telapak tangan kanannya diayunkan ke bawah lalu pelan-pelan didorong ke depan. Serangan ini tampaknya sederhana dan tiada sesuatu yang aneh, tapi dengan wajah berubah menjadi serius, Go Ancing Tai Su mengebaskan ujung bajunya, secara tiba-tiba melompat mundur sejauh tiga kaki dari posisi semula. Manusia dengan usia seperti si cu sudah langka dijumpai di dunia ini, buat apa kau mesti menceburkan diri lagi ke dunia ini serta menodai tubuh sendiri dengan amisnya darah dengan gerakan tak berubah dan tak nampak sesuatu gerakan pun seperti sesosok bayangan, kakek berjubah hijau itu sudah menyusul ke depan, serunya, jika ingin mengucapkan sesuatu, tunggu saja setelah menyambut sepuluh jurus seranganku ini Go Ancing Tai Su segera mundur ke belakang, serunya dengan suara dalam. Si cu. Dengan tak sabar kakek berjubah hijau itu menukas. Apakah keturunan dari malaikat ilmu silat adalah manusia lemah seperti ini? Kenapa tidak kau balas seranganku ini? Kongkong coawiwi yang berada di sampingnya segera berteriak dengan tak sabar, beri saja sedikit pelajaran kepada tua bangka yang tak tahu diri itu walaupun ilmu silat yang dimiliki kakek berjubah hijau itu sangat lihai, tentu saja Go Ancing Tai Su tak akan gentar menghadapinya, ketika mendengar ucapan lawan yang mendesaknya terus-menerus, pendeta yang berjiwa besar ini segera berpikir, dalam suatu pertarungan yang dicari orang adalah kemenangan, walaupun kemenangan itu bakal diraih dengan kecerdasan otak, yaa, apa boleh buat, kini persoalannya sudah menyangkut nama baik leluhur. Bagaimanapun juga aku tak bisa mengalah terus-menerus. Berpikir demikian, ia lantas berdiri sekokoh batu karang, kemudian ujarnya. Maaf jika Pin Cheng tertaksa harus melepaskan serangan balasan di tengah pembicaraan tersebut, telapak tangan kanannya segera disilangkan di depan dada, lalu dengan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya, ia totok jalan darah kematian dikening kakek berjubah hijau itu dari tempat kejauhan. Kakek berjubah hijau itu segera merasa bahwa posisi ini betul-betul sempurna dalam penyerangan maupun pertahanan, sama sekali tak dijumpai titik kelemahan barang sesuil pun yang bisa dimanfaatkan, ibaratnya sebuah dinding yang terbuat dari baja, pertahanan itu sungguh-sungguh amat sulit untuk ditembusi. Melihat itu, sambil tertawa segera katanya, aku lihat hanya kau serta Hoa Tianhong, dua orang yang masih sanggup menerima beberapa jurus serangan ku telapak. Tangan kanannya segera didorong ke depan, belum mencapai setengah jalan. Tangan tiba-tiba ditarik kembali, tangan kirinya berputar kencang, berbarengan dengan gerakan telapak. Tangan kanannya segera dibacok ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Terdengar suara retakan keras yang memekikan telinga berkumandab, memecahkan keheningan, belum lagi serangannya dilancarkan, kekuatannya sudah cukup menghancurkan batu karang, hawa pembunuhan yang menyelimuti angkasa sungguh menciutkan hati orang. O Min Tohut Goan Ting Kaisu berseru memuji keagungan Seng Buddha, tanpa merubah gerakan tangan kanannya, telapak tangan kirinya dibalik lalu dilontarkan ke depan. Berbicara soal taraf kepandaian silat, maka kepandaian yang dimiliki kedua orang ini boleh dikata sudah mencapai puncak yang tertinggi, belum tentu bisa ditemukan dua tiga orang di dunia ini yang sanggup menandingi kehebatan mereka, tanpa terasa semua orang memusatkan segenap perhatiannya untuk mengikuti jalannya pertarungan ITN, siapa tahu dari sana dapat menarik manfaat yang berguna bagi diri sendiri. Namun dalam kenyataannya, ternyata serangan-serangan yang dilancarkan kedua orang itu tidak sama seperti jago lihai lainnya yang bergerak secepat kilat, semua gerakan yang mereka gunakan padahal kekatnya seperti orang yang baru belajar ilmu silat, bukan saja tiada sesuatu yang hebat, tidak pula mengandung kekuatan yang luar biasa, sebagian jago yang berilmu cetek dianggiam merasa kecewa sekali, dianggapnya pertarungan itu tidak lebih jelek dari pertarungan kampungan. Hanya beberapa bagian saja dari kawanan jago tersebut yang betul-betul menyadari bahwa ilmu silat yang dimiliki kedua orang ini telah mencapai tingkatan yang tak terhingga. Justru dibalik sederhanaan kebiasaan dari gerakan mereka, tersimpan sesuatu perubahan yang luar biasa. Jangan dianggap jurus-jurus serangan mereka sederhana dan tiada sesuatu yang bagus dilihat, padahal pertarungan semacam ini-ini justru amat sulit dilakukan oleh setiap manusia. Sebab di samping harus berjaga-jaga terhadap perubahan jurus serangan berikutnya dari lawan, mereka pun harus mencari titik kelemahan di tubuh musuh untuk mempersiapkan serangan berikutnya, akal pikiran mereka sedikit saja bercabang maka akibatnya akan menyangkut keselamatan jiwa mereka, itu berarti selain beradu pengetahuan dalam ilmu silat, mereka pun beradu tenaga dalam, kecerdasan serta pengalaman. Ketika pertarungan mencapai jurus yang ke-9, seperminum teh sudah lewat tanpa terasa. Mendadak terlihatlah kakek berjubah hijau itu melepaskan sebuah pukulan ke udara, kemudian dengan cepat mundur ke belakang. Semua orang menjadi keheranan mereka tak habis mengerti kenapa sebelum genap 10 jurus ia telah menarik serangannya sambil mundur. Tiba-tiba Goan Cintasyu berkata, selama ini kita tiada perselisihan apa-apa, mengapa si cu begitu kemarut ingin mencari kemenangan kakek berjubah hijau itu hanya membungkam diri dalam seribu bahasa, tubuhnya tegak sekokoh karang, rambutnya dan jubahnya tanpa angin mulai bergerak-gerak, lalu kian lama kian menggembung menjadi sangat besar. Ketika memperhatikan kembali keadaan Goan Cintasyu, tampaklah pendepak itu pun berdiri dengan wajah serius, tubuhnya secepat angin bergerak kian kemari mengambil langkah lakcap sikwa, makin bergerak semakin cepat sehingga pada akhirnya hampir seluruh bayangan tubuhnya tak tampak jelas, yang ada hanya seekor naga berwarna abu-abu yang berputar tiada hentinya. Semua orang tahu bahwa perbuatan kedua orang itu bukan cuma bergurau belaka, melainkan merupakan suatu pertarungan terakhir yang telah mengerahkan segenat kepandayan yang dimiliki. Suasana menjadi tegang, semua orang mengalihkan perhatiannya ke tengah arena dan melotot dengan metel, terbelalak serta mulut melongo. Coah Hujin serta Coah Wiwi paling tegang dibandingkan dengan yang lain, hampir saja jantung mereka melompat keluar dari dalam longga dadanya. Siapa tahu, setelah saling bertahan sekian waktu, tiba-tiba kakek berjubah hijau itu menghela nafas panjang, gelembung pada jubahnya makin lama semakin mengimpis dan akhirnya pulih kembali seperti sedia kalah, belum lagi helaan nafasnya habis, mendadak ia tertawa terbahak-bahak pula. Mendadak Goan Chin Tai Su menghentikan pula gerakan tubuhnya, kemudian sambil merangkap tangannya memberi hormat ia berkata, atas kesediaan Lo Si Chu menarik kembali serangannya di saat mara bahaya telah mengancam, terlebih dulu Pin Cheng ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kau tak usah berterima kasih jawab kakek berjubah hijau itu dengan dingin, oleh karena lo tak yakin untuk membunuhmu dalam sebuah serangan yang terakhir ini, maka sengaja ku batalkan niatku tersebut, setelah berhenti sebentar, ia menambahkan, memandang pada kemampuanmu untuk menyambut sepuluh jurus seranganku ini apa yang ingin kau katakan sekarang boleh kau utarakan. Diam-diam Goan Chin Tai Su berpikir. Bila Kok Si Piau mempunyai orang ini sebagai tulang punggungnya, ibarat harimau yang tumbuh sayap, tak heran ia berani menantang keluarga Hoa, A.A.I. Lolap saja tak sanggup menaklukan dirinya, terpaksa aku mesti mencari akal lain, berpikir sampai di sini, pelan-pelan ia pun berkata, sebenarnya disebabkan karena apakah Lo Si Chu muncul kembali di dalam dunia persilatan. Sambil tertawa jawab kakek berjubah hijau itu berkata, ada pun kemunculan lohu kali ini adalah khusus untuk mencari gara-gara dengan keluarga Hoa dan sekarang ditambah pula dengan keluarga Choa kalian. Naho Siu Cilik, sudah puas Goan Chin Tai Su segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Sebetulnya ada dendam atau sakit hati apakah yang pernah terikat antara Lo Si Chu dengan keluarga Hoa serta keluarga Choa kami? Haaah, 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 lohu datang kemari oleh karena mendapat undangan dari orang, walaupun sampai pecah bibirmu berbicara, jangan harap bisa merubah jalan pemikiranku, sebab percuma saja, Goan Chin Tai Su menjadi kewalahan dan tak bisa berbuat apa-apa, mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, katanya kemudian, baiklah urusan itu lebih baik tak usah disinggung kembali, sekarang Pin Cheng ingin mencoba untuk menebak asal lusul Lo Si Chu. Kakek berjubah hijau itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 masa kau bisa menebak asal lusulku? Lohu tidak percaya apa salahnya kalau Si Chu mendengarkan dugaanku ini kakek berjubah hijau itu segera tersenyum. Baiklah, katakan. Akan Lohu dengarkan, setelah termenung sebentar, Goan Chin Tai Su berkata, jurus pertama yang Si Chu pergunakan agaknya adalah perubahan gerak dari ilmu Ji Im Ji Yu, tangan sakti pembuyar awan, dari bukit Maosan, hanya gerakan tersebut jauh lebih disempurnakan. Kakek berjubah hijau itu segera manggut-manggut. Ehem, kau bisa melihat asal dari kepandaianku, betul-betul tajam pengelihatanmu itu. Goan Chin Tai Su tersenyum, kembali katanya, gerakan kedua adalah ilmu Kim Kong Chia Teng, jurus ketiga adalah, kau bisa mengenali kepandaianku, hal ini sudah merupakan suatu hal wajar tukas kakek berjubah hijau itu, tapi jika kau ingin menebak asal lusulahu dengan kere demikian, HMM. Jangan mimpi di siang hari bolong, Goan Chin Tai Su tersenyum, kembali ia berkata. Semua kepandaian yang Si Chu gunakan, sebagian besar justru merupakan ilmu paling melihai diri pelbagai perguruan, dari sinilah dapat diketahui asal lusul Si Chu yang sebenarnya, cuma saja. Cuma saja kenapa dengan wajah serius Goan Chin Tai Su berkata, setelah mengalami penyempurnaan pada jurus yang pertama, maka jurus itu boleh dibilang sudah termasuk ilmu silat aliran Kiu Chi Kiong, apalagi sejak jurus ke atas, hak kekatnya semua gerak serangan itu merupakan jurus-jurus ciptaan terbaru dari aliran Kiu Chi Kiong. Mendengar perkataan itu, mencorong sinar tajam dari balik matu kakek berjubah hijau itu ditatapnya wajah Goan Chin Tai Su lekat-lekat, kemudian tegurnya, masih ada yang lain Pim Cheng terlalu bodoh, yang lain aku tak berhasil untuk mengenalinya dengan tepat mendengar sampai di situ, diam-diam kakek berjubah hijau itu berpikir, ilmu silat aliran Kiu Chi Kiong belum pernah diwariskan ke dunia luar. Dari mana keledai gundul ini bisa mengetahui? Sekalipun jurus ke-9 tidak ia kenali, namun pelesasinya sudah cukup mengejutkan hati, dalam hati ia berpikir demikian, di luar ujarnya sambil tertawa, ehm, tampaknya keturunan dari malaikat silat memang tak sampai mengecoakan diriku kakek berjubah hijau itu tertawa. Hwesio cilik, anggap saja matamu cukup tajam, setelah berhenti sejenak, lanjutnya, tapi, menurut anggapan musya pakah lohu pertanyaan ini segera membungkamkan diri guancing kaisu, ia bisa mengenali aliran jurus serangan yang digunakan. Kakek berjubah hijau itu, lantaran ia pernah membaca isi dari tulisan yang tercantum di atas, Giyok Xiaochiam, batas buku batu kemala, dari istana Kyu Si Kiong milik Hoa In Leong. Betul isi catatan itu hanya dilihat sepintas lalu, namun dengan dasar kesempurnaan ilmu silat yang dimilikinya, hal mana sudah terlebih dari cukup, itulah sebabnya ia kenal betul gerakan silat aliran Kyu Chi Kiong. Sebaliknya tentang keadaan dari istana Kyu Chi Kiong sendiri, ia merasa gelap dan tak tahu, sudah barang tentu ia pun tak bisa menebak asal lusul dari kakek berjubah hijau itu. Ketika dilihatnya guancing kaisu dibuat terbungkam, kakek berjubah hijau itu menjadi amat gembira, ia tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya, baru saja dia akan berbicara. Tiba-tiba terdengar cuim kaisu yang berada di bawah telah berseru dengan lantang, pada 20 tahun berselang, Pincheng pernah mendengar Ui San Suhrau, empat tua dari Ui San, membicarakan tentang sejarah Kyu Chi Singkun serta keadaan dalam istana Kyu Chi Kiong, konon harta karun yang terdapat dalam istana tersebut tak terhitung jumlahnya, para jago lihai yang berada di sana pun rata-rata berilmu tinggi, kakek berjubah hijau itu mengalihkan sinar matanya memandang sekejap ke arah cuim kaisu, ketika mendengar ia berkata sampai di situ tiba-tiba menambahkan, jumlah seluruhnya adalah 573 orang mendengar jawaban tersebut, cuim kaisu segera berpikir, kalau dilihat dari kehafalannya terhadap segala sesuatu tentang istana Kyu Chi Kiong, tak bisa diragukan lagi, orang ini sudah pasti salah seorang di antaranya. Berpikir demikian, dia pun berkata, waktu itu, Kyu Chi Singkun semuanya menerima 36 orang murid, 35 orang di antaranya ternyata berani bekerjasama untuk membunuh, tutup mulut tiba-tiba kakek berbaju hijau itu membentak keras. Dengan tenaga dalam yang dimiliki kakek berjubah hijau itu, bentakan tersebut sungguh ibaratnya guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong, mereka yang berilmu cetek seketika merasakan telinganya sakit seperti ditusuk-tusuk, setengah harian lamanya tak bisa mendengar kembali, sebaliknya mereka yang berilmu tinggi, merasakan hatinya amat tersiksa. Semua orang tahu, kata-kata selanjutnya sudah pasti adalah, membunuh guru sendiri mengkhianati perguruan, dari sikap gusar kakek berjubah hijau sekarang itu membuktikan bahwa kakek itu sudah pasti datang dari istana Kiu-Ci-Kiong, hanya beberapa orang yang mengetahui latar belakang persoalan ini saja yang lamat-lamat mulai menebak siapa gerangan kakek berjubah hijau ini, sedang lainnya masih tetap tidak habis mengerti. Chu Im Tai Su tertawa-tawa, katanya kembali, seratus tahun kemudian istana Kiu-Ci-Kiong telah muncul kembali, saat itulah baru diketahui bahwa semua anggota istana telah tewas, tapi Tseo Tianhua yang merupakan murid terbuncit dari 36 murid lainnya tak tampak ada di situ, konon Tseo Tianhua telah mampus pada usia 20 tahun, keledai gundul busuk, kau berani menyumpai lohu teriak kakek berjubah hijau itu sambil tertawa dingin. Walaupun secara lamat-lamat Chu Im Tai Su telah menduga sampai ke situ, tapi pengakuan langsung dari kakek berjubah hijau itu toh sempat mengetarkan kembali hatinya. Jadilah si Chu benar-benar adalah Tseo Tianhua tanyanya. Kakek berjubah hijau itu tertawa angkuh. Setiap manusia di dunia ini mengatakan lohu sudah mati muda, haaah, 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 siapa tahu usia lohu justru jauh lebih panjang dari siapapun juga kecuali para anggota Hian Bengka sejak dari Seng Su Pai, Kiu Im Ka sampai para jago dari golongan Hiap Di, tak seorang pun yang tidak merasa terkejut oleh kenyataan ini. Haruslah diketahui, dalam anggapan umat persilatan, Sio Tianhua adalah seseorang yang sudah mati lama sekali, tapi sekarang tahu-tahu sudah munculkan diri di hadapan umum, sudah barang tentu kejadian ini segera menggemparkan seluruh gelanggang. Tapi hal itu masih merupakan masalah yang kedua. Masalah yang terutama adalah pada masa lalu oleh karena Teng Kui Xiu berhasil memperoleh kitab pusaka Tianhua Chaki milik Tseo Tianhua, tiba-tiba namanya menjadi-menjadi amat tenar dalam dunia persilatan dan kini pencipta buku itu telah muncul sendiri di sini, rasa curiga dan ragu-ragu tentu saja tak bisa dihindari. Mendadak Bwe Ewok berbisik kepada kakek bercambang yang berada di samping regenya, dengan ilmu menyampaikan suara. Uahu Hoat, kok si Piao telah merahasiakan sebagain besar kekuatan perkumpulan Hian Beng Kau Yang? Sebenarnya, ini menandakan kalau ia tidak berhati ikhlas dalam persekutuan ini kakek bercambang itu bukan lain adalah pemimpin dari Kiu Im Suciat, empat manusia sakti dari Kiu Im, yang bernama Unyong Chiao, di bawah urutan namanya adalah Tucu Yeu, Hong Im serta Sik Ban Chuan. Di antara empat orang ini, hanya Tucu Yeu seorang yang tidak nampak. Dengan kening berkerutun Yong Chiao segera berbisik pula dengan ilmu menyampaikan suara. Lantas bagaimanakah pendapat kau cu menurut pendapatanku, baik atau buruk kita harus bersiap sedia untuk menghadapi segala sesuatu yang tak diinginkan dari pihaknya J.T. telah membawa orang berjaga-jaga di luar lembah, antara Mokau dengan kita pun sudah ada persetujuan diam-diam, aku rasa sekalipun kok si Piau mempunyai rencana busuk, tak nanti ia bisa laksanakan seperti apa yang diharapkan orang-orang Mokau tak bisa dipercaya janjinya kata BWS Uyok dengan ada dingin, apalagi menanggulangi kesusahan bersama-sama, betul Lu Butoak berada di luar lembah, tapi bisakah dia mencegah begitu banyak pekerjaan agaknya kau cu sudah memiliki keputusan yang mantap. Silahkan diutarakan kepada hamba dengan sepasang matanya yang jeli, BWS Uyok memperhatikan terus kebarak para pendekar, ketika dilihatnya Hoa Ing Leong belum nampak juga, diam-diam ia lantas berpikir, pertemuan besar ini sangat mempengaruhi situasi dunia persilatan pada puluhan tahun selanjutnya, saat ini pula antara yang lurus dan yang sesat saling beradu kekuatan, sebagai orang yang memikul beban berat atas persoalan ini, tak mungkin ia tak datang ke sini, jangan-jangan ia sudah ketimpa musibah yang tak diharapkan saking kelamaan ia berpikir akan hal itu, dia sampai lupa memberi jawaban. Unyong Chiao menjadi tertegun, dia ulangi sekali lagi pertanyaan tersebut, saat itulah BWS Uyok baru sadar dari lamunannya dan buru-buru menenteramkan pikirannya. Bersiap-siap sajalah kalian untuk turun tangan, katanya kemudian dengan dingin. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, sebelum ada perintah dariku, dalam keadaan yang bagaimanapun, kalian dilarang turun tangan secara sembarangan kau cu, kata Unyong Chiao dengan perasaan bimbang, menurut hasil persekutuan, kita tiga perkumpulan akan bekerjasama untuk membasmi para jago dari golongan Hiap Gi lebih dulu, dengan demikian sisa lainnya yang menyerah akan menyerah, yang harus dibunuh pun akan dibunuh. Setelah kekuasaan dunia perselatan jatuh ke pihak kita, kekuatan keluarga Hoa pasti akan makin lemah, apakah menurut pendapat kau cu dalam pembasmian nanti pihak perkumpulan kita hanya akan berpeluk tangan menonton keramaian belaka? Tentu saja tidak jawab BWS Uyok Hambar, pokoknya kalian lakukan saja setiap perintahku. Setelah mereka mengambil keputusan secara diam-diam, tampaklah sento cu dan dua bersaudara Leng BOU sekalian juga sedang berunding dengan suara berbisik-bisik. Tampak Leng H. O. Uki berpaling sambil berkata, Tua Suheng, setelah kok si Piau bajingan itu mempunyai tulang punggung sebebat ini, tak heran ambisinya begitu besar dan berani berniat untuk mencaplok seluruh dunia perselatan. Seng tocu mengalihkan sinar matanya untuk melirik sekejap Kyo In Suciat, kemudian ujarnya, siapa bilang cuma pihak Hian Beng Kau belaka? Semenjak perempuan bajingan dari Kyo In Kau mengundurkan diri, sebetulnya kukira pihak mereka merupakan pihak yang terlemah, siapa tahu di antara yang kuat masih ada pula yang lebih kuat, ditinjau dari keadaannya sekarang, sebagai pihak yang paling lemah justru adalah pihak kita sendiri dengan perasaan penasaran Leng H. O. Uki mendengus. H. M. M., memangnya pihak kita masih lebih lemah daripada Pika Kyo In Kau serunya. Dalam persoalan ini, janganlah kau nilai sesuatu keadaan dengan emosi, kata Seng tocu dengan nada berat, sebab bila kita berani bertindak secara gegabah, maka mungkin sekali hanya ada satu dua orang saja dari pihak kita yang bisa pulang kembali ke Seng Sud Pei. Makanya bila sampai terjadi pertarungan nanti pihak kita tak boleh menempatkan diri pada barisan paling depan jadi kalau begitu, soal pembalasan dendam juga tak boleh disinggung kembali seru Hang Leong dengan kening berkerut. Yee, aku pikir hal itu memang sulit untuk dilaksanakan. Agaknya Hang Leong serasa amat tidak puas, bibirnya sudah bergerak siap berbicara. Tapi pada saat itulah, terdengar Xiu Tian Hua telah berkata kembali, Hua Xiu Cilik, bila tiada urusan lain Lohu akan mulai turun tangan. Tunggu sebentar si Cu cegah Goan Cintai Su Pim Cheng masih ingin mengajukan sebuah pertanyaan lagi cepat diajukan. Lohu sudah amat gelalisah sekali hingga seluruh badanku terasa mulai gatal Goan Cintai Su tersenyum, katanya, ketua menghentikan pertarungan tadi, kenapa si Cu menghela nafas lebih dulu kemudian baru tertawat Xiu Tian Hua berpikir sebentar, lalu jawabnya, memberitahukan soal ini kepadamu juga tak mengapa, ketika munculkan diri untuk kedua kalinya ini, sebetulnya Lohu mengira sudah tiada tandingannya lagi di dunia ini, siapa tahu kasih Huxiu Cilik masih sanggup menandingi diriku, kejadian ini sangat diluar dugaanku, sebab itulah aku menghela nafas, tapi jika berbicara dari orang-orang yang lain di dunia ini, ternyata mereka tak mampu menahan sebuah pukulanmu, hal ini sangat mengembirakan hatimu. Maka kau tertawa terbahak-bahak, bukankah demikian sambung Goan Cintai Su dengan cepat? Mendengar perkataan itu, Xiu Tian Hua segera mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 bagus, bagus sekali, Goan Cintai, kau memang pantas menjadi tandinganku. Terima kasih atas pujian dari si Cu tiba-tiba Xiu Tian Hua mendengus dengan suara dalam, katanya lagi, Goan Cintai, kau jangan keburu merasa bangga lebih dahulu, bila berlangsung suatu pertarungan jarak lama, sudah dapat dipastikan kemenangan berada di pihakku, Goan Cintai Su tertawa hambar. Si Cu memiliki ilmu silat yang luar biasa hebatnya, tentu saja Pin Cheng ketinggalan jauh sekali, tapi di dunia ini masih ada orang yang sanggup menandingi kepandayan itu. HMMM, kau maksudkan Hoa Tian Hang Jeng Ek Xiu Tian Hua Sinis, ketika muncul kembali ke dalam dunia persilatan kali ini, aku pun mendengar setiap orang menyanjung-nyanjung dirinya setinggi langit, padahal dasar terpenting dari ilmu silat adalah kesempurnaan dalam tenaga dalam yang sudah mencapai 120 tahun hasil latihan ini. HMM tiba-tiba Coa Wiwi mendengus dingin. HMM berlagak sok, tidak pandang sebelah matuk kepada orang lain, rasain kalau dikeokan orang Ciu Tian Hua segera mengalihkan sorot matanya dan memperhatikan beberapa kejap diri Coa Wiwi, sekalipun dia adalah seorang gembong iblis yang lihai, bagaimanapun juga usianya sudah terlalu lanjut, dia sendiri pun tak tahu sampai kapan kehidupannya ini akan berlangsung. Dalam suasana begini, ia merasakan juga dirinya yang sebatang kera dan hidup tanpa sana keluarga itu. Betul selama ini, rasa kesepian tersebut masih dapat diatasi, akan tetapi setelah bertemu dengan Coa Wiwi yang cantik jelitampak bidadari-dari kahyangan, terutama sikap polosnya yang manja dan menyenangkan itu, dengan cepat mendatangkan perasaan simpatik dan senang di hatinya yang tua, sebab itulah bukan saja ia tidak menjadi gurar oleh sindiran-sindiran si nona, sebaliknya makin dilihat semakin tertarik dan senang. Akhirnya karena tak tahan, dia pun berkata dengan lembut, Coa Wiwi, jika kau bersedia menganggap lohu sebagai ayah angkatmu, lohu jamin kau pasti akan menjadi seorang jago paling lihai dalam dunia ini. Kau sendiri saja bukan seorang jago lihai yang tiada tandingannya di kolong langit, mana mungkin bisa mendidik orang lain menjadi seorang jagoan yang paling hebat di dunia. Ejek Coa Wiwi sambil mencibirkan bibirnya. Mendengar perkataan itu, Xiu Tian Hua segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 jika kau tak percaya, tanya saja kepada kongkongmu dengan wajah serius. Goan Ching Tai Su berkata, Pin Cheng mengakui bahwa diriku memang bukan tandinganmu. Hoa Tai Hiap berbakat bagus dan berilmu jauh di atas diri Pin Cheng, belum tentu si Chu dapat menandinginya, cuma yang Pin Cheng maksudkan bukanlah Hoa Tai Hiap, melainkan seseorang yang lain siapa tanya Xiu Tian Hua dengan sepasang alis matanya berkenyit. Menurut dugaan Pin Cheng hari ini orang tersebut pasti akan tiba di sini, jika Lo Si Chu mempunyai kegembiraan, silahkan saja menunggu beberapa waktu lagi. Xiu Tian Hua kembali tertawa. Sebenarnya Lohu ingin segera turun tangan melawanmu, tapi setelah mendengar perkataanmu itu timbul rasa ingin tahu dalam hatiku, ingin ku kelawi malaikat dari manakah yang kau maksudkan itu? Heeh, 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 sekalipun perbuatanmu itu hanya suatu siasat untuk menunda waktu, aku pun merasa rela lalu kepada Chowawiwi katanya pula sambil tartawa, budak cilik, persoalan kita lebih baik dibicarakan pula nanti saja bagaimana jika kau yang kalah seru Chowawiwi. Xiu Tian Hua tertegun, lalu sahuknya sambil tertawa, ak-a-ah. Hal ini tak mungkin terjadi Chowawiwi gelengkan kepalanya berulang kali. Suatu kejadian kemungkinan besar bisa terjadi manapun, aku lihat lebih baik kau mengambil keputusana lebih dulu, daripada sampai waktunya malu untuk turun dari panggung. Baiklah kata Chow Tian Hua kemudian sambil tertawa, asal ada orang sanggup bertarung seimbang denganku, soal penerimaan murid tentu saja tak akan dibicarakan lagi, selain itu lohu akan menghadiahkan pula sebuah benda untukmu kalau sudah kalah bertarung nanti jangan bungkir lo teriak gadis itu keras-keras. Chow Tian Hua mengerutkan dahinya, ia hendak marah rupanya, tapi senyum getir segera tersungging di ujung bibirnya. Budak cilik, kau anggap aku sebagai manusia apa? Memangnya seperti bocah cilik saja seperti kau seraya berkata ia putar badan dan melayang turun dari tangga istana. Mendadak terdengar Chowawi Sian Chu tertawa dingin, kemudian serunya, Chow Lo Ji, sekarang ku suruh kau merasakan kelihayan dari kami anggota perguruan Kiu Tok Sian Chi. Waktu itu Chow Tian Hua sudah sampai di tengah jalan, mendadak paras mukanya berubah hebat, cepat-cepat tubuhnya menyingkir sejauh enam-tujuh kaki dari posisi semula. Setelah melirik sekejap ke arah Biaunia Sian dengan perasaan gemas, ia pejamkan matanya dan berdiri di tempat sambil mengatur pernapasan. Sebagai manusia-manusia yang sudah terbiasa berwatak tinggi hati, apalagi selama mengandalkan ilmu beracun dari wilayah Biau belum pernah mengalami kegagalan, peristiwa memalukan yang hampir saja merenggut nyawa mereka bertiga ini membuat Biaunia Sian menjadi malu bercampur gusar. Semenjak tadi mereka sudah bertekad untuk membalas dendam atas sakit hati itu, tapi sayang tenaga dalam yang dimiliki Chow Tian Hua terlampau tinggi, bukan suatu pekerjaan yang gampang buat mereka untuk meracuni jago tersebut. Lan Hua Sian Chu yang cerdik segera mendapat akal bagus, secara diam-diam ia memasang kembali tiga lapis racun jahat di sekitar beranda istana, ia menduga Chow Tian Hua yang bisa masuk ke istana dengan gampang, pasti akan berlalu pula dari situ dengan gegabah, betul juga ternyata kakek sakti itu segera termakan oleh siasat mereka. Apa yang dikatakan Lan Hua Sian Chu sebagai delapan belas lapis racun seperti yang diucapkan tadi, sebetulnya hanya omong kosong belaka tapi dalam kenyataan ia memang sudah memasang lima lapis racun di sana, walaupun tidak sehebat racun Kiyu Tok Chiang, namun termasuk juga racun-racun yang luar biasa hebatnya. Siapa tahu dengan sangat mudahnya Chow Tian Hua berhasil melewati tempat itu secara gampang, maka ketiga macam racun yang disebarkan kali ini semuanya merupakan racun-racun yang diciptakan belakangan ini. Kehebatannya tidak berada di bawah kehebatan racun Kiyu Tok Chiang, apalagi dipergunakan bersama, kelihayannya benar-benar mengerikan.